Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 18 Bab 54 Cinta Kokoh Wan Hang yang berdiri di sisi pagar melihat keadaan seperti itu, dia berteriak, tangannya mencengkram ujung kain berwarna itu, dalam hati dia terus berpikir, siapakah perempuan itu? Mengapa dia begitu mati-matian berusaha menolong perempuan itu kedua tangannya terasa ringan, ujung kain itu sudah tidak berat berarti sudah tidak ada orang yang memegang ujung kain sabtunya lagi Tubuh Yei Feng sudah meluncur masuk ke dalam jurang yang tidak berdasar Gadis yang pertama kali jatuh cinta ini merasa kepalanya pusing Tenggorokannya seperti tersumbat sesuatu, dia tidak bisa berteriak Setelah dia berhasil menenangkan dirinya, dia baru melihat ke bawah, dia seperti melihat ada bayangan seseorang, bayangan itu bergerak pelan bergeser ke bawah Hanya saja karena cahaya matahari tertutup awan, maka bayangan orang yang sudah berada di bawah dengan jarak 30-40 meter itu tidak terlihat Dia berusaha untuk melihat, tapi tidak bisa menebak siapa pemilik bayangan itu Suara ribut-ribut itu mengejutkan Wan Tianpin, dia segera berlari ke leteng dan membentak, apa yang telah terjadi Wan Hang masuk ke dalam pelukan ayahnya, sambil menangis, dia menceritakan apa yang telah terjadi Wan Tianpin terkejut, tapi dia berusaha untuk tetap menghibur putrinya, tidak apa-apa Dia sudah jatuh, dengan ilmu silat yang dimilikinya, dia tidak akan mati, nanti ayah akan coba-coba turun untuk mencarinya, kau sudah besar, jangan menangis lagi Tapi dia mengelus rambut putrinya, tapi dalam hati dia merasa tidak yakin dengan perkataannya sendiri Tidak akan terjadi apa-apa pada Yeifeng itu tidak mungkin, siapapun yang jatuh ke dalam jurang, sekalipun dia mempunyai ilmu silat tinggi, tetap akan sangat membahayakan Tadi hanya bahasa untuk menghibur putrinya Bagaimana nasib Yeifeng dan Xiaonan Pin sekarang? Tapi tenaganya telah berkurang, dia terjatuh ke dalam jurang, dan sekarang tali kain telah berada di ujung Walaupun keadaan sangat berbahaya, dia masih bisa menenangkan diri, waktu tidak mengijankannya untuk bertanya-tanya Biasanya manusia secara refleks bisa menentukan semuanya Ujung kain sebelah sana sudah tidak ada yang memegang, maka dia pun mengembalikan kain itu ke tempat semula Jarak antara Yeifeng dengan seberang jurang semakin jauh Dia berpikir sebentar, kemudian kedua kakinya menendang lagi Dia maju ke depan, gerakannya seperti anak kecil yang sedang bermain ayun-ayunan Dalam keadaan hidup dan mati ini, bahaya yang terjadi sulit untuk diucapkan Dinding jurang memang tidak ditumbungi rumput ataupun akar pohon, tapi dinding jurang itu el, el lekuk-lekuk, selah gunung masih terlihat Dalam keadaan bingung Xiaonan Pin, dia tidak bisa menggapai sesuatu Yeifeng berada dalam bahaya, dia merasa takut, tapi dia berusaha untuk menenangkan diri Di dalam hatinya ada satu keyakinan, yaitu dia harus mencari Xiaonan Pin, walaupun Xiaonan Pin telah menjadi mayat Saat seperti sekarang ini semua perasaan manusia akan muncul Orang-orang seperti Yeifeng terkadang akan mempertaruhkan nyawanya Dengan sepasang tangan yang kuat seperti besi, dia berusaha merayap di dinding jurang dan perlahan-lahan mulai turun Jurang sangat dalam, dia sendiri tidak tahu apakah dia mampu turun sampai ke bawah Jika dia tidak berhat-hati dia akan terjatuh, dan nyawanya akan melayang Tiba-tiba terdengar suara rintihan Dia bertambah semangat Yang perlu diketahui, di tempat seperti ini tidak akan ada manusia Maka dapat dipastikan itu adalah suara Xiaonan Pin Suara rintihan ini memberi tahu kalau Xiaonan Pin masih hidup Karena terlalu merasa senang cengkraman tangannya kurang kuat Sebuah batu bergulir melewati tubuhnya, tidak terdengar suara batu yang terjatuh itu sampai di dasar jurang Yeifeng merasa punggungnya menjadi dingin, tanpa terasa dia telah berkeringat dingin Segera dia memfokuskan perhatiannya tidak berani berbuat ceroboh Kira-kira setelah turun 10 meter lebih, suara rintihan itu semakin terdengar jelas Yeifeng merasa aneh, jurang ini sangat terjal Di tengah-tengah jurang tidak ada tempat untuk berpijak Xiaonan Pin terjatuh seperti bintang jatuh Mengapa bisa tersangkut di tengah-tengah jurang? Kelima jarinya membentuk seperti kait dan mencengkram dengan kuat ke celah-celah batu Kemudian dia pun melihat ke bawah, ternyata tidak jauh dari kakinya ada sebuah batu besar di sana Di atas ditumbuhi dengan rumputan berduri Suara rintihan Xiaonan Pin terdengar dari rumputan itu Dia turun lagi beberapa meter, tiba-tiba dia berseru tertahan Ternyata di balik rumputan tinggi itu ada sesuatu Sepasang tangan berlumuran darah mencengkram rumput berduri itu dengan erat Ye Ifeng melihat itu untuk pertama kalinya Dia melihat wajah Xiaonan Pin yang cantik penuh dengan darah Darah memenuhi wajahnya, membuat warna wajahnya yang asli sampai tidak terlihat Ye Ifeng menjadi lemas, hampir dia terjatuh lagi Metu Ye Ifeng menjadi buram, apakah itu karena embun atau air mata? Dia sendiri pun tidak tahu apa yang menyebabkannya Dia berusaha menenangkan diri dan melihat ke sekeliling sambil berkata Ini aku, Nan Pin Jangan takut Ye Ifeng melihat metu Xiaonan Pin terbuka dan melihat kepadanya langsung Dengan suara terpatah-patah gadis itu berkata Nan, kakak, perempuan, perempuan tadi Itu siapa perasaan Ye Ifeng mengalir sudah seperti air sungai atau gelombang laut yang menerpanya Dia melupakan segalanya Yang dia rasakan sekarang hanyalah cinta Xiaonan Pin yang dalam kepadanya Karena itu dia tertawa, Nan Pin Jangan bodoh, dia adalah puteri temanku Dia berusaha menghibur, terlihat sedikit tawa di wajah Xiaonan Pin Dia terlihat seperti sekuntum bunga mawar begitu indah dan harum Xiaonan Pin memejamkan matanya dan berkata Kalau begitu, aku, aku merasa, lebih tenang Aku kira, kau suka kepadanya Kebingungan Ye Ifeng bertambah lagi Hampir saja dia meloncat ke bawah untuk memeluk dan menenangkan perempuan ini Walaupun tempat itu penuh dengan rumputan berduri Asalkan ada perasaan tulus Rumput itu bukan menjadi penghalang Sejak dulu sampai sekarang ini Benda apa yang lebih mahal dibandingkan dengan perasaan yang begitu tulus Ye Ifeng memotong kata-katanya Demi rasa cinta yang tulus Dia harus lebih menyayangi nyawanya sendiri dan nyawa Xiaonan Pin tentu saja Sekarang adalah penghujung musim dingin Musim semi akan segera tiba Dia ingin bersama dengan Xiaonan Pin menikmati musim semi yang cerah Dan menikmati kehidupan dan perasaan yang tulus ini Karena itu dia memberi semangat Adik Pin, semangatlah Jangan berpikir macam-macam Aku akan menarikmu keluar dari sana Ye Ifeng merasa air matanya mengalir keluar Air matu bening mengalir mengikuti garis wajahnya Setetes demi setetes, membasai bajunya Ada laki-laki di mana air matanya tidak bisa mengalir Dikarenakan belum mencapai tahap yang sangat menyedihkan Tapi sekarang ini Ye Ifeng bukan merasa sedih Melainkan karena terharu dengan perasaan yang tulus Orang yang meneteskan air matu belum tentu dia merasa sedih Ye Ifeng berhasil menemukan sebuah celah Dia memasukkan tangannya ke dalam celah itu Selama puluhan tahun dia berlatih ilmu silat Dan belum pernah berhenti sama sekali Walaupun tangannya mencengkram kuat seperti besi Tapi dia merasa sakit hingga menusuk tulang Hanya saja rasa sakitnya ini tidak sama seperti sakitnya perasaan hati Perasaan sedih dengan bercampur senang Pelan-pelan dia membungkukan tubuhnya Sebelah tangannya mencengkram dinding Sedangkan tangan yang lainnya terjulur kerumputan Dia terpaksa menjenggut rambut Xiaonanpin dan mengangkatnya ke atas Xiaonanpin merasa kesakitan dan dia merintih lagi Dia berkata, kakak Nan, tenanglah Asalkankah sudah kemari, aku tidak akan merasa takut Aku, aku sepertinya aku tidak sampai terluka parah Gadis yang setia pada cinta ini sekarang mempunyai semangat Ingin hidup kembali, juga bersemangat untuk melawan kematian Maka perkataannya tidak terpatah-patah lagi Ye Ifeng merasa Xiaonanpin sangat ringan Dia tersenyum untuk menghibur, karena dia tahu ilmu meringankan tubuh Xiaonanpin belum hilang Darah yang memenuhi wajah dan tangan Xiaonanpin hanya luka luar Mereka bersemangat untuk merangkak naik ke atas Ye Ifeng melihat ke atas, jarak ke atas curang tinggal 30 meter lagi Dia percaya dengan kemampuan ilmu silatnya dan Xiaonanpin Walaupun masih jauh, dia yakin mereka sanggup naik ke atas Awan hitam menutupi cahaya matahari sekarang hilang entah kemana Sekarang Ye Ifeng merasa dunia ini penuh dengan kehidupan Setiap bergerak 1 meter, dia merasa bahagia Kadang-kadang kita menganggap kalau kebahagiaan sudah sangat dekat Padahal sebenarnya masih sangat jauh, jauh hingga tidak terbayangkan Ye Ifeng tahu kalau perjalanan mereka ke atas curang adalah perjalanan yang sangat sulit Dia melihat Xiaonanpin, keadaannya benar-benar membuat Ye Ifeng sedih Wajah, tangan, dan badannya penuh dengan darah Rambutnya berantakan dan bajunya robek di sana-sini Tapi perempuan yang dipenuhi dengan rasa cinta ini, merasa sangat bahagia Kebahagiaan ini membuat siksaan batinnya berkurang Ternyata semalam dia adalah kakak Nan, hatinya merasa bahagia dan hangat Tidak ada bahasa yang bisa mengungkapkannya Sekarang dia tahu bahwa kakak Nan juga menyayanginya Jika tidak mempunyai perasaan seperti itu Untuk apa dia berusaha menolongnya sampai harus menempuh bahaya? Karena itu Xiaonanpin tertawa, pelan-pelan dia berkata Kakak Nan, apakah kau merasa lelah? Apakah harus kupapah Ye Ifeng tertawa dan menggelengkan kepalanya? Pelan-pelan dia meraih pinggang Xiaonanpin Karena Ye Ifeng tahu yang membutuhkan bantuan sekarang ini bukan dirinya, Melainkan Xiaonanpin Selama ini, ilmu silat cecak yang belum pernah dilatih sekarang Dia bersemangat tinggi menggunakan ilmu meringankan tubuh untuk merayap Semua ini dipastikan karena dia mempunyai dasar ilmu silat tinggi Perjalanan merangkak memang sulit, tapi kemanapun itu, pasti itulah tujuannya Ketika Ye Ifeng mengangkat Xiaonanpin ke atas curangnya menyusul meloncat ke atas Dia menganggap sekarang ini dia adalah orang yang paling beruntung di dunia ini Dia terbaring telentang untuk mengambil juga mengatur nafasnya Setelah itu baru membuka mata Xiaonanpin masih diambar-baring di sisinya Awan putih masih menggantung di atas Sinar matahari masih bersinar Xiaonanpin sadar kalau semua ini bukan sekedar mimpi Maka perasaan bahagia memenuhi hatinya Ye Ifeng membalikkan tubuhnya Sorot matanya yang lembut melihat Xiaonanpin Dia mengenakan baju berwarna ungu muda Sekarang telah berubah warna menjadi hitam keabuan Baju bagian dadanya sobek Terlihat baju dalamnya Dadanya yang terlihat montok Terlihat berdepak kencang Darah lengket melekat di bajunya dan sekarang di sinari matahari Maka terlihat sangat menyilaukan Karena itu Ye Ifeng segera mengalihkan perhatiannya ke wajah Xiaonanpin Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan luka Kulitnya yang mulus tergores Sehingga terlihat luka beruama merah Darah mulai mengering Ada juga yang masih melekat di lukanya Luka agak dalam ini masih meneteskan darah Wajah yang tadinya terlihat sangat cantik sekarang terlihat sangat jelek Ye Ifeng tidak tega melihatnya Dia berjongkok di sisi Xiaonanpin Matanya terlihat kebingungan Xiaonanpin pelan-pelan membuka matanya Dia melihat kekasihnya saat ini terus memandang wajahnya Karena itu gadis yang sangat setia pada cinta ini tertawa Tawa membuat kulit wajah tertarik dan sakitnya jadi bertambah Tapi baginya ini adalah hal biasa Xiaonanpin menjulurkan tangannya Tangan yang putih terluka Ada sebagian karena luka terlalu dalam sampai terlihat Tulang putihnya Dia dengan lembut memegang telapak Ye Ifeng Walaupun keadaan tangannya sedang terluka Bab 55 Budi dan dendam sulit diberdakan istirahatlah dulu Lihatkah sudah tampak sangat lelah Katanya sambil menarik nafas Hatinya merasa bahagia Dia berkata lagi Tadi pagi ketika aku terbangun Aku tidak melihatmu di sisiku Apakah kau tahu aku merasa sangat sedih karenanya Aku dengan malu-malu dia tertawa menja Aku mengira yang semalam itu bukan dirimu Melainkan Xiaowu yang kurang ajar itu Kakak Nan, lebih baik kau buka topengmu Biarkan aku melihat wajah aslimu Aku tidak suka dengan topengmu Selalu membuatku merasa khawatir Kata-kata lembut ini diungkapkan oleh seorang gadis yang sedang berada dalam keadaan lemah Tapi bagi Yei Feng kata-kata ini seperti petir di siang bolong Membuat siapapun yang mendengarnya akan terkejut Pikirannya mulai kacau lagi Xiaonan Pin tidak tahu apa-apa Dia mulai berhayal mengenai masa depannya yang bahagia Dia tertawa lembut dan berkata Semalam jika kau tidak datang menolongku Aku, aku tidak tahu harus bagaimana lagi Dengan malu-malu dia tertawa Begitu kau datang, aku, aku benar-benar tidak menyangka kau begitu jahat Kakak Nan, jangan tinggalkan aku lagi Aku, aku sudah menjadi milikmu Dengan pikiran kacau Yei Feng berusaha menyusun apa yang dialaminya semalam Tapi dia sadar ini adalah hal sebenarnya Karena bagi gadis yang sedang jatuh cinta ini Mengatakan hal sebenarnya adalah hal yang sangat kejam Yei Feng berlutut Dia berlutut di depan gadis ini Dia tidak bisa berkata apa-apa Xiaonan Pin dengan pelan memutar tubuhnya dan berkata Manja, kau ini, aku menyuruhmu membuka topeng Kau tidak mau menurut Cepat buka topengmu Yei Feng melihat wajah Xiaonan Pin yang penuh dengan luka Dalam hati dia mengeluh Dengan sikap bingung dia membuka topeng dari wajah orang yang telah membuat banyak orang benci kepadanya Wajah sedih kembali terlihat Sekarang Yei Feng mempunyai perasaan yang tidak bisa diungkapkan Apakah itu adalah perasaan sedih, kasihan, atau marah? Tapi walau bagaimanapun dia tidak tega memberitahu kepada Xiaonan Pin Kalau dia yang semalam bukan dirinya Dia tidak tega membuat gadis yang baru jatuh cinta ini terpuruk Air matanya yang semalam saja belum kering Sekarang bila ditambah dengan luka baru Keadaannya sangat dikasehani Apalagi menurut pengalamannya selama ini berkelana di dunia persilatan Dia tahu luka Xiaonan Pin walaupun bisa semibuh tapi tidak akan mengembalikan wajahnya seperti semula Kalau seorang gadis cantik tahu Wajah cantiknya akan hilang Hal ini akan membuatnya merasa menyesal seumur hidup Untuk apa Yei Feng harus menambah beban kesedihan gadis ini? Saat dia mengambil keputusan membuka topeng ini Saat itu juga dia telah mengambil keputusan Biar dia yang menanggung semua ini Dia tidak akan membiarkan gadis ini terhina lagi Dia menganggap keputusan yang diambilnya ini adalah keputusan benar dan tidak ada pilihan lain Dia memang merasa sedih tapi karena cinta tulus gadis ini kepadanya bisa menutupi semua kesedihan ini Karena itu dengan metu yang mulai terkena ngair meta Dia berusaha tertawa kepada Xiaonan Pin Nan Pin, jangan banyak berpikir lagi Semalam jika itu bukan aku, memang siapa? Yei Feng melihat wajah Xiaonan Pin tertawa seperti sekuntum bunga Tawa membuat wajahnya yang tampak jelek dan penuh dengan luka terlihat menjadi cantik Karena itu Yei Feng berkata lagi, istirahatlah dulu di sini, ujamkan matamu Aku akan membawamu ke atas Hahaha, tadi pagi, tadi pagi, aku tidak tahu kalau kau pun bangun pagi Maka aku memutuskan kemari mencari teman Tidak disangka malah terjadi hal ini Dia menahan kesedihan yang dalam, mengakui dosa yang tidak dialakukan Karena sekarang begitu melihat Xiaonan Pin tertawa, dia bisa ikut tertawa Demi orang yang paling dibencinya, dia harus menanggung semua kesalahannya Ini benar-benar menyalatkan Jika kau pikirkan hal ini pelan-pelan, kau akan sadar kalau pengorbanan Yei Feng sangat besar Dan keberaniannya pantas dia cungi jempol Tapi, tiba-tiba di belakang mereka terdengar ada yang tertawa dingin dan seram Yei Feng melihat kesekeliling, ternyata Taimian dengan wajah tanpa ekspresinya melihatnya dengan sorot metu dingin Ketika kedua meti mereka saling beradu, mulut Taimian guksing kemengeluarkan tawa dingin Ternyata kau, tidak disangka seumur hidup aku berkelana di dunia persilatan bisa juga tertipu olehmu Tangan kanan Yei Feng memegang topeng, dia bersiap siaga Xiao Nan Pin membuka matanya melihat wajah Wan Tian Pin yang dingin Dia terkejut Walaupun dia tidak mengenal Wan Tian Pin, tapi melihat keadaan ini Dia tahu kalau orang ini bermusuhan dengan Yei Feng maka dia pun berusaha bangun dan duduk Yei Feng sudah berdiri, dia tahu Wan Tian Pin sudah mengenalnya Hal ini akan sangat merepotkan tapi dia tetap berusaha menghibur Xiao Nan Pin Nan Pin, tidak apa-apa Kau istirahat saja, kata-katanya belum selesai Wan Tian Pin tertawa dingin Aku merasa aneh, apakah hatimu tertutup oleh minyak babi hingga kau menolongku keluar dari gua itu Yei Feng mundur selangkah, dia melindungi Xiao Nan Pin tapi matanya terus melihat sepasang tangan Wan Tian Pin Kemudian melihat ke atas sambil tertawa Tawa Yei Feng membuat wajah Wan Tian Pin berubah Setelah tertawa Yei Feng kembali seperti semula Sepertinya tawa panjang tadi sama sekali tidak berarti apa-apa Mat Wan Tian Pin mulai bergerak, Yei Feng mulai bersiap-siap Waktu itu di sisi jurang terdengar teriakan suara perempuan Dia adalah gadis berbaju hijau Dia berlari ke arah mereka Sosok hijau ini, saat kalanya menapak ke bawah Dia segera meluncur ke sisi ayahnya seperti takut kalau ayahnya akan menyerang Yei Feng Tapi begitu melihat wajah Yei Feng Dia berteriak, dia menunjuk Yei Feng sambil bertanya dengan nada terkejut Kau, kau, apa yang terjadi? Yei Feng melambaikan topeng kulit itu dan berkata Tetuawan, apa yang telah terjadi? Anda pasti sudah tahu Sebenarnya antara aku dan tetua tidak ada dendam ataupun budi Kemarin, dan juga pagi ini Aku telah merepotkan tetua Tapi aku janji, telah aku pasti akan membalas budi tetua Tentang mengapa aku memakai topeng Ini karena terpaksa Tetua adalah orang pintar Tidak perlu ku jelaskan lagi apa alasannya Tapi aku tetap harus menjelaskannya Aku sama sekali tidak bermaksud mempermainkan tetua Aini yang guksing ketertawa Sepasang matanya seperti elang terus melihat Yei Feng Dia ingin melihat rahasia apa yang tersimpan di dalam hati pemuda ini Sampai sekarang dia belum tahu kalau pemuda yang berdiri di depannya sekarang ini Bukan orang yang telah menolongnya dari Wuli Yang San Ini benar-benar tidak terbayangkan dia masih merasa aneh Tapi wajahnya terlihat dingin dan seram Seumur hidupku, dendam dan budi selalu kuputuskan tanpa keraguan Tapi antara kita, budi dan dendam telah bercampur menjadi satu Jika kau tidak menolongku, aku pasti masih terkubur di Wuli Yang San Di gua rahasia itu Tapi aku terkurung di sana pun karena kau Bocah tengik Wan Hang membuka matanya yang besar Dia hanya bengong di sisi ayahnya Sesudah mendengar kata-kata ayahnya, dia semakin tidak mengerti Dia tidak tahu apa yang telah terjadi di antara mereka Yei Feng tersenyum Dia ingin bicara lagi tapi Wan Tianpin sudah berkata Ada budi, ada balas budi, ada dendam, ada balas dendam Ini adalah sifatku, aku membalas dendam, tidak bisa membalas budi Apakah semua itu adalah balas budimu diam-diam? Yei Feng memuji Tianminan Gu Xing kuwalaupun seumur hidup, jalan hidupnya tidak benar Tapi mengenai budi dan dendam, dia tetap bersikap seperti seorang laki-laki sejati Yang harus diketahui orang persilatan mengukur seseorang tidak sama dengan orang biasa Apalagi mengenai budi dan dendam, hal ini sangat diperhatikan oleh orang dunia persilatan Maka Tianminan Gu Xing kebenar-benar terganggu karena hal ini Dengan dingin Yei Feng melihatnya Dalam hati dia terus berpikir, apakah aku harus mengaku kalau yang menolongnya keluar dari gua itu bukan aku Melainkan orang lain angin berhembus Ksiaonan Pin mendekati Yei Feng Yei Feng sadar jika dia menjelaskan semua ini Wan Tianpin pasti akan segera menyerangnya dan dia sadar kalau dia tidak akan bisa mengalahkan Wan Tianpin Dia akan mati dan Ksiaonan Pin akan terpukul karenanya Dia adalah seorang laki-laki sejati, mana boleh berpura-pura menjadi orang lain untuk memperoleh keuntungan Apalagi orang yang mirip dengannya itu adalah orang yang telah menghinanya Karena itu diam-diam-diam menarik nafas sambil memegang tangan Ksiaonan Pin Wan Tianpin, aku akan jujur kepadamu Yang menolongmu dari gua rahasia itu bukan aku Di antara kau dan aku tadinya tidak ada dendam ataupun budi Tapi sekarang ada dendam tidak ada budi Jika kau mau membalas dendam padaku, silakan saja, tidak perlu Kata-katanya belum selesai, terpotong oleh tawa panjang Wan Tianpin Benar-benar jantan Sangat jantan Wan Tianpin tertawa Jika kau menganggap aku mudah ditipu, kau salah besar Apakah aku akan percaya pada kata-kata bohongmu itu suaranya baru berhenti Wan Hong yang bersandar ke tubuh ayahnya Pelan-pelan berkata, ayah, kau tidak bisa membalas dendam Juga tidak bisa membalas budi Jika begitu kedua-duanya tidak perlu dibahas lagi Bukankah hal itu sangat bagus Wan Tianpin melihat putrinya Dia menarik nafas panjang Wan Tianpin tahu putrinya telah jatuh cinta kepada pemuda itu Sebenarnya ini adalah harapannya Bisa dikatakan kalau semua ini dia yang merencanakannya Sekarang dia sendiri yang kebingungan Dia terus berpikir, tiba-tiba dia melambaikan tangan mencegah Yei Feng yang akan bicara Dengan dingin dia berkata, tidak perlu banyak omong lagi Aku sudah mengambil keputusan Pelan-pelan dia mengeluarkan jari terunjuk dan jari tengahnya Lalu berkata, seumur hidup, dendam dan budi sangat jelas Aku tidak akan menggunakan kel air susu dibalas dengan air tuba Tapi aku juga tidak bisa membiarkan dendam begitu saja Maka aku akan memberikan dua pilihan kepadamu Kau boleh pilih salah satu Dengan sombong Yei Feng tertawa Jika aku tidak mau memilih kedua-duanya Bagaimana Wan Tian Pin sama sekali tidak mendengar perkataan Yei Feng Dia terus berbicara Pertama, aku melihat kau adalah seorang laki-laki sejati Jika kau mau menjadi muridku Semua dendam dan budi ku anggap selesai sampai di sini Menjadi muridku kau bisa belajar ilmu silat dariku Buku Tian Xing Miji bisa kita pelajari bersama-sama Wan Hang diam-diam merasa berterima kasih kepada ayahnya Karena dia tahu kalau ayahnya melakukan semua ini demi dirinya Dia melihat Yei Feng, berharap sekali ini Yei Feng akan menjawab Baiklah Tapi Yei Feng hanya tertawa dingin Tanpa banyak berpikir dia sudah berkata Apa pilihan keduanya luka telapak Xiao Nan Pin sangat berat Tapi dia dengan lembut memegang tangan Yei Feng Dalam hati dia memuji sikap Yei Feng Raut wajah Tian Ming yang guksing keberubah Pilihan kedua adalah Dulu untuk membangun rumah rahasia ini Aku bolak-balik si Liang San Baru berhasil memperoleh tempat ini Yei Feng merasa aneh mengapa Wan Tian Pin sekarang ini malah membicarakan hal yang tidak penting Wan Tian Pin dengan dingin berkata Sebelum aku berhasil menemukan tempat ini Aku menemukan sebuah gua Gua ini seperti gua rahasia yang ada di Wu Liang San Hanya ada satu jalan ke sana Aku akan mengantarkanmu ke gua itu Budi dan dendam antara kita Semua akan kuanggap selesai Bila dalam waktu satu bulan kau tidak mati Aku akan melepaskanmu Tapi kau harus menuruti apa yang ku katakan Dengan sikap meremahkan Yei Feng tertawa Tapi Wan Tian Pin sudah membentak Jika kau tidak memilih salah satu Jangan salahkan aku Kalau aku akan membunuhmu Wan Hang Pelan-pelan menarik lengan baju ayahnya Dan bertanya Ayah, satu bulan terlalu panjang Apakah kau bisa menunggu sepuluh tahun Bisa dilewati dengan cepat Apalagi ini hanya satu bulan Jawab Puan Tian Pin Dalam waktu satu bulan Aku akan berjaga di depan pintu gua Kecuali kalau aku mati Jika tidak di dunia ini Tidak akan ada orang yang bisa mendapatkan Buku Tian Xing Miji Yei Feng sudah tahu akan hal ini Kelihatannya saja Wan Tian Pin tidak peduli Tapi sebenarnya dia sangat ingin mendapatkan Tian Xing Miji itu Jika dalam jangka waktu satu bulan dia mati Buku Tian Xing Miji otomatis akan menjadi miliknya Jika dia tidak mati maka seumur hidup dia harus menuruti apa yang Wan Tian Pin inginkan Otomatis dia memiliki separuh Tian Xing Miji Sepertinya gua yang dimaksud adalah sebuah gua rahasia Dia tidak bisa kabur dari sana Jika dia tidak mau menerima salah satu persyaratan Wan Tian Pin Dia akan segera dibunuh Mungkin juga Xiaonan Pin ikut terbunuh Waktu dia sedang dalam keadaan ragu Xiaonan Pin menarik-narik bajunya dan berkata Katakan kepadanya Kalau kita akan memilih persyaratan ini Yei Feng mengerti maksud Xiaonan Pin Maka dia pun bertanya Di mana letak gua itu ikut aku jawab Wan Tian Pin dingin Dengan langkah besar Wan Tian Pin turun dari jurang Wan Hang berlari masuk ke dalam rumah kemudian bersyul rendah Yei Feng dan Xiaonan Pin mengikuti Wan Tian Pin berjalan dari jauh Bab 56 Hati yang hancur dengan langkah besar Wan Tian Pin berjalan di depan Jika ada ranting pohon yang menghalangi mereka Tangannya segera melayang Ranting-ranting pun langsung berterbangan Xiaonan Pin memegang tangan Yei Feng Mereka berdua berada di belakang Wan Tian Pin Darah di wajahnya sudah mengering Bekas lukanya sekarang terlihat lebih jelas Hanya saja Xiaonan Pin tidak tahu kalau dia terluka parah Dia masih mengira kalau wajahnya hanya terluka ringan dan perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Yei Feng Tidak ada waktu bagi Xiaonan Pin memikirkan ini Tidak lama kemudian mereka keluar dari hutan Wan Tian Pin berbalik melihat lalu membentak Ikuti aku dia berbelok ke kiri Xiaonan Pin benar-benar senang dan berpikir Apakah gua yang dia maksud adalah gua yang semalam ku tinggali? Kakak Nan pasti sudah tahu Dia berbalik melihat Yei Feng Dia terlihat sedang mengerutkan dahi Seperti merasa khawatir Xiaonan Pin merasaan Apakah dia sudah lupa pada gua itu Dia mencubit tangan Yei Feng Tapi Yei Feng hanya tersenyum Tidak ada ekspresi lainnya Mungkin dia tidak ingin diketahui oleh pak tuawan Maka dia seperti biasa saja Dia berusaha menjelaskan pada dirinya sendiri Sekarang sudah siang Matahari bersinar sangat terang Musim dingin sudah berlalu Awal musim semi sudah lewat Di bawah sinar matahari yang terang Wan Tian Pin tidak memperlihatkan ilmu Meringankan tubuhnya Tapi dia berjalan dengan cepat Orang biasa tidak akan bisa mengejarnya Setelah berjalan kurang lebih 15 menit Xiaonan Pin tidak kuat Yei Feng memapahnya karena merasa kasihan Xiaonan Pin memejamkan mata Semua beban dia serahkan kepada Yei Feng Asal dia bisa bersandar di tubuh Yei Feng Walaupun harus berjalan menuju kematian Dia tetap merasa senang Tiba-tiba Wan Tian Pin berteriak Sudah sampai Berhenti Xiaonan Pin membuka matanya Jantungnya berdebar-debar Jalan ini bukan jalan menuju gua yang mana dia tidak dapat melupakannya seumur hidup Wan Tian Pin berkata dengan dingin Celah gunung ini ada 30 meter Kalian masuk dulu Di sana ada sebuah gua Di dalam gua tidak ada ular ataupun binatang buas Sekalipun ada Dengan kemampuan ilmu silatmu Kau pasti bisa mengatasinya Setelah kau masuk Aku akan menutup celah-celah gunung ini Dan aku akan menunggu di sini selama sebulan Jika kau bisa menghancurkan sebuah batu Aku akan menambah satu lagi Tidak akan ada harapan bisa keluar dari gunung ini Mungkin beberapa hari ke depan karena merasa lapar kau tidak akan bertenaga lagi Yei Feng sama sekali tidak mendengar ancaman Wan Tian Pin Dia hanya menjawab Terima kasih Anda sudah memberitahuku Tapi ini juga bukan kehendakku Ayo masuk Wan Tian Pin mulai marah dari jalanan gunung Yang tampak datang seseorang seperti terbang Dari jauh dia terlihat seperti seekor kupu-kupu berwarna hijau Dia membawa sebuah keranjang Baju hijaunya tertiup angin melambai-lambai Benar-benar sangat indah Begitu Wan Hang datang Keranjang yang dibawanya segera diletakkan di bawah Di dalamnya berisi dua piring sayur Semangkuk mie Masih ada sepoci arak Tadi dia berlari kencang tapi mie yang berada di dalam mangkuk Arak yang ada di dalam poci tidak ada satupun yang tumpah Wan Tian Pin membalikan tubuh Ksia Onan Pin tampak berpikir Mengapa gadis ini begitu baik kepada kakak Nan Karena cemburu Dia marah tapi perasaannya tidak dikeluarkan Sejak ribuan tahun lalu Perempuan yang tidak merasa cemburu sepertinya tidak ada Wan Hang berjalan ke sisi jurang Dia mengangkat sebuah batu besar dan meletakannya di depan Ye Ifeng Kemudian mengeluarkan sayur dan arak lalu ditaruh di atas batu Sambil tertawa dia berkata Mungkin setelah kau masuk harus dalam jangka waktu lama baru bisa keluar dari sana Di dalam sana tidak ada makanan Makanlah dulu Baru masuk Keadaan begitu terburu-buru Kalau tidak aku bisa memasak dulu untukmu Dia memberikan sumpit yang terbuat dari perak kepada Ye Ifeng Sekarang cepatlah makan Jika sudah dingin tidak akan enak Ye Ifeng melihat gadis naif ini Dia menerima sumpitnya karena dia tidak tega menolak Setelah menerima sumpit yang terlihat sangat berat ini Pelan-pelan dia berkata Nona, terima kasih atas kebaikanmu Kemudian dia membalikan tubuh memberikan sumpit itu kepada Ksiao Nanpin dan berkata Nanpin, kau makanlah dulu tapi Ksiao Nanpin malah marah dan membalikan tubuh Ye Ifeng terpana Tangan kiri ditarik seseorang Suara manja dan marah terdengar Aku memberikan sumpit untukmu Untuk apa kau merasa Sungkan Ksiao Nanpin membalikan tubuh Terlihat wajahnya yang dingin dan berkata Siapa yang butuh? Aku tidak ingin makan Di dalam hati Ye Ifeng ingin tertawa Tapi mana mungkin tawanya bisa bertahan lama Dia memegang sumpit itu Melihat ada dua orang gadis yang cemburu Karenanya Melihat sayur yang dihidangkan di atas batu Sumpit terbuat dari perak Sinar matahari tampak berkilau Ini adalah sebuah pemandangan indah Tapi apakah bisa bertahan lama? Karena itu Ye Ifeng menarik nafas Sumpit perak diletakkannya kembali ke atas batu Dan berkata Terima kasih Nona Tapi aku tidak bisa makan makanan ini Matuan Hang terlihat menjadi merah Dia ingin mengatakan sesuatu Tapi Wan Tianpin sudah menyela Tidak ingin makan Jangan dipaksa kemudian tangannya melayang Sayur, mi, dan arak Berjatuhan dari atas batu Kemudian dia menunjuk ke celah-celah gunung Yang jaraknya hanya satu meter Cepat masuk bentaknya Alis Ye Ifeng berkerut Dia mulai marah Tapi Xiao Nanpin sudah memegangi tangannya Apa sulitnya masuk ke dalam mereka Melangkah tapi seseorang berbaju hijau Menghalangi mereka Dia membentak Ayahku menyuruh dia masuk Untuk apa kau ikut masuk Xiao Nanpin melotot dan menjawab Kau tidak perlu tahu Kemudian dia berbalik kepada Ye Ifeng Mari, kita masuk sekarang Matipun kita harus bersama Wan Hang tertawa dingin Belum pernah aku melihat ada orang sepertimu Wajah jelek seperti itu Masih memaksa ingin menuntun tangan orang Apakah kau tidak takut Orang itu tidak akan suka Karenanya apa maksudmu Maksudku adalah kau tiba-tiba Xiao Nanpin tertawa keras Kata-kata seperti ini baru ku dengar Tidak disangka ada orang yang mengatakan Kalau aku, Xiao Yang Feizi adalah si jelek Kakak Nan, apakah ini hanya sebuah lelucon Kedua alis Ye Ifeng berkerut Wan Hang tertawa tergelak-gelak Kau memang tidak jelek Kau sangat cantik Cantik dia mengeluarkan sebuah cermin dari balik baju dadanya Dan menaruhnya di depan Xiao Nanpin Dengan penuh nada penghinaan dia berkata Lihat sendiri, kau cantik atau jelek Ye Ifeng dengan cepat menyambar cermin itu Tapi Wan Hang bergerak lebih cepat lagi Dia menaruhnya di depan Xiao Nanpin Ye Ifeng bergerak lagi Dia merebut cermin itu diri tangan Wan Hang Sambil tertawa, Wan Hang meluncur kemudian tangannya melayang Dia melempar cermin itu ke arah Xiao Nanpin Dan berkata sambil tertawa Lihatlah sendiri Ye Ifeng ingin merebut kembali cermin itu Tapi dia merasa ada angin menyerang rusuknya Wan Hang dengan kukunya yang berwarna merah menyerang Ye Ifeng Kukunya berwarna merah Maka tangannya terlihat sangat putih seperti giok Tangan ini menotok ketiak Ye Ifeng Ye Ifeng terkejut Kedua telapaknya keluar dan menepis pergelangan Wan Hang Tapi Wan Hang tiba-tiba menarik kembali telapaknya Dia meluncur ke sisi dan berkata Aku tidak mau berkelahi denganmu Ye Ifeng sedikit terpana dan membalikan tubuhnya Xiao Nanpin yang saat itu sudah memegang cermin Terus melihat ke cermin Sorot matanya membeku Wan Tianpin tertawa dingin Apa yang terjadi di depan matanya Dia seperti tidak melihat juga tidak mendengar Hati seorang ayah Apalagi menjadi orang tua seorang gadis yang sedang jatuh cinta Tidak akan dimengerti Ye Ifeng Dia merasa aneh melihat sikap Wan Tianpin Tapi keadaan ini tidak mengijankannya banyak berpikir Dia berlari ke depan Xiao Nanpin dan dengan lembut berkata Nanpin, jangan takut Luka di wajahmu hanya luka luar Nanti juga akan sembuh Pelan-pelan dia mengambil cermin yang masih dipegang Xiao Nanpin Tapi Xiao Nanpin memegang cermin sangat kuat Seperti jepitan besi Sedikit pun tidak dikendurkan Wan Hang mengambil sepotong rotan kering Lalu memotongnya Sambil tertawa dia berkata Kakak Nan, untuk apa kau harus terus membohonginya Walaupun luka di wajahnya sudah sembuh Dia tetap akan bopeng Tadi dia mendengar Xiao Nanpin memanggil Ye Ifeng dengan sebutan kakak Nan Maka dia pun ikut-ikutan memanggil kakak Nan Suara lembut dan merdu terdengar seperti manisnya madu Ye Ifeng berbalik melihatnya dengan pandangan marah Xiao Nanpin tertawa terbahak-bahak Dia melempar cermin itu ke dinding jurang Ye Ifeng terkejut Kedua tangannya memegang Xiao Nanpin Nanpin, ada apa denganmu? Xiao Nanpin tertawa terus Air matanya terus mengalir turun Mengalir melewati wajahnya dan menetes ke bawah Air matanya berubah menjadi merah Dia memberontak dari pegangan Ye Ifeng Suara tawa berubah menjadi tangisan Suara tangisan seperti suara tawa kemudian mengeluarkan suara yang membuat orang sekalipun hatinya terbuat dari besi juga akan merasa sedih Xiao Xiao Yang Feizi gadis tercantik di dunia persilatan Orang yang pernah berkelana di dunia persilatan pasti akan tahu kalau dia sangat cantik seperti Dewi di langit Tapi sekarang Hati Xiao Nanpin seperti rotan kering yang dipegang wanhong Sepotong demi sepotong Diputus lalu terjatuh ke tanah Dia sadar sekarang dia tidak pantas bersanding lagi dengan Ye Ifeng tapi kehangatan semalam yang dia rasakan masih terasa di hati Xiao Nanpin Apa yang harus dia lakukan sekarang? Dunia begitu luas tapi tidak ada jalan yang bisa dilaluinya Dalam kebingungan, dia seperti Fuhu Jin Gang Ruanda Chang dan laki-laki lain yang pernah dihinanya Mereka akan menunjuknya sambil mengejek Bayangan orang-orang itu berputar-putar di otaknya Semakin berputar semakin cepat Akhirnya menjadi pusing Dengan terkejut Ye Ifeng melihatnya dan entah apa yang harus dia lakukan Wan Hong yang berdiri di pinggir jurang dengan termanggu melihat kejadian ini Dia merasa sedikit menyesal Dia seorang gadis polos Aini yang guksing ketertawa dingin Hari sudah siang, masuklah Apa yang ku pesan setelah sebulan nanti Kalau kau tidak mau kau masih ada kesempatan untuk memilih lagi Tiba-tiba Xiao Nanpin dengan tangan berlumuran darah menutupi wajahnya sambil menangis Dia berlari dengan cepat dari sana Ye Ifeng menghalanginya Nanpin, apa yang kau lakukan? Apapun bentuk wajahmu, aku, aku akan tetap suka padamu Tapi Xiao Nanpin malah menangis semakin sedih Sebenarnya banyak hal yang ingin dia ungkapkan Tapi kata-kata itu tersumbat di tenggorokannya Tidak ada satu kata yang bisa keluar Akhirnya dengan sedih dia berkata Kakak Nan, kau, kau, kau masuklah Asalkan kau tidak mati, aku, aku pasti akan menjadi istrimu Kemarin malam, aku, bukankah aku sudah menyerahkan semuanya padamu Wan Tianpin tertawa dingin Dia berlari menghampiri mereka dan berkata Mungkin kau hanya mimpi? Kemarin malam bocah tengik ini berada Kata-katanya belum selesai Tangan kiri Ye Ifeng menepis ke arah wajah Tangan kanannya menyerang ke dada Wan Tianpin Tenaga telapaknya sangat kuat seperti hari mau gila Karena semua serangan yang dilancarkan ini adalah serangan terhebat Maka Wan Tianpin yang berilmu silat tinggi pun Sekarang terpaksa harus berhenti untuk menghindar Serangan Ye Ifeng tidak mengenai sasaran Dia tidak memberi kesempatan pada Wan Tianpin bernafas Dia menyerang tubuh Wan Tianpin Wan Tianpin tertawa dingin Kakinya membentuk kuda-kuda Lengan baju dilambaikan Beberapa serangan berhasil Ye Ifeng dihindari Yang perlu diketahui Ye Ifeng memang bukan lawan Wan Tianpin Di Wuliang San walaupun Ye Ifeng bisa menekan Wan Tianpin Itu semua dikarenakan saat itu Wan Tianpin terluka dan tenaganya belum pulih Sekarang tenaga Wan Tianpin sudah pulih Semenjak dia meminum darah ksubai yang mengandung obat mujarab Ilmu silatnya maju pesat Dia tidak takut kepada Ye Ifeng Sesudah beberapa kali menyerang Ye Ifeng mulai tidak kuat Dengan dingin Wan Tianpin berkata Perempuan itu sudah pergi untuk apa kau mempertaruhkan hawa Aku benar-benar tidak mengerti laki-laki sepertimu terlihat pintar Tapi sekarang menjadi begini bodoh Yang mana yang benar, yang mana yang salah Kau tidak bisa membedakannya Ye Ifeng masih terus menyerangnya tapi matanya terus mencari Xiaonan Pin Bayangan Xiaonan Pin sudah tidak terlihat Apakah kau ingin kabur lengan bajunya berkibar Tenaga telapak menghasilkan angin kencang membuat Ye Ifeng harus terus mundur Sekarang ingin membalas pun sudah tidak mempunyai tenaga lagi Wan Tianpin membentak Kau ingin mati atau hidup Ye Ifeng meraung dan menyerang lagi Tapi pergelangannya tiba-tiba dipegang kuat oleh Wan Tianpin Sekarang mati Ye Ifeng terlihat mengeluarkan api Meta merahnya terus melihat Wan Hong Kemudian dengan marah membentak Semua gara-garamu Maka berakhir seperti ini dia ingin melepaskan tangan kanannya Tapi tangan itu seperti dijepit oleh penjepit besar Kemudian di pergelangannya terasa mati rasa dan tenaga di sekujur tubuhnya serasa menghilang Aimi Yan Gu Xing keterkenal dengan tenaga telapaknya Tenaga tangannya sangat mengejutkan Ye Ifeng yang dipegang rat olehnya Tentu saja tidak akan bisa terlepas dari cengkramannya Kau ingin mati atau hidup tanya Wan Tianpin lagi Sorot Meta Ye Ifeng berkobar seperti api melihat Wan Tianpin Bibirnya terkatup rapat Seumur hidup Tsa Min Yan Gu Xing ke Dia telah membunuh banyak orang Tapi melihat sorot Meta Ye Ifeng sekarang Dia juga terkejut Orang ini bersifat sangat keras Jika hari ini aku melepaskannya kelak Dia pasti akan berusaha membalas dendam kepadaku Di mati Wan Tianpin terlihat ada aura membunuh Pelan-pelan dia mengangkat tangan kiri dan memukul wajah Ye Ifeng Tapi baru saja telapaknya dikeluarkan Wan Hang berlari menghalangi serangan telapak ayahnya Dengan manja dia berkata Ayah, lebih baik kurung dia saja di dalam gua itu Biar dia bisa berpikir jernih di dalam sana Mungkin, mungkin nanti dia bisa menjadi murid ayah Diam-diam Tsa Min Yan Gu Xing ke menarik nafas Dia tahu putrinya sudah jatuh cinta pada Ye Ifeng Seumur hidup dia sering menyalati hati banyak orang Sekarang dia tidak ingin putrinya merasa sedih Karena itu pelan-pelan dia menarik kembali tangannya Kedua mati Ye Ifeng terlihat masih dipejamkan Dia tidak peduli apakah dia akan mati atau hidup Wan Tianpin mengeluh Tangan kirinya mencengkram pergelangan tangan Ye Ifeng Dan menarik Ye Ifeng ke celah-celah gunung Kemudian menotok nadi punggungnya Lalu mendorong Ye Ifeng masuk ke celah gunung Wan Hang melihat ayahnya mendorong laki-laki yang dicintai ke dalam celah-celah gunung Lalu mendorong dua bongkah batu besar Sepertinya memang sudah dipersiapkan untuk menutupi celah itu Karena ukurannya sangat pas Kedua batu besar ini beratnya mungkin ada ribuan kilogram Ai Min Yan Gu Xing ke yang tersohor di dunia persilatan Ketika mendorong batu itu pun harus sekuat tenaga Apalagi Ye Ifeng yang saat itu sudah ditotok Mana mungkin dia bisa membukanya Ai Min Yan Gu Xing ke menaruh dua bongkah batu besar lagi di luar Wan Hang menundukkan kepalanya seperti memikirkan sesuatu Hari di musim dingin lebih pendek Sekarang matahari sudah terbenam Angin gunung semakin kencang berhembus Dia merasa dingin Ketika Wan Hang sedih Ayahnya tertawa Hang R, kau tidak perlu bersedih Lima sampai enam hari kemudian Ketika dia mulai lapar Aku akan melepaskannya Anak bodoh Masak ayah tidak tahu apa yang kau pikirkan Wan Hang tetap menundukkan kepalanya Tapi wajahnya menjadi merah dan dengan malu-malu Dia masuk ke dalam pelukan ayahnya Apa yang ayah tahu? Apakah ayah tahu aku sedang memikirkan apa Tapi dia tetap bertanya Ayah, toto kan tadi jika dalam waktu lama tidak dibuka Apakah akan membuatnya terluka? Wan Tian Pin tertawa terbahak-bahak Anak bodoh, kau tenang saja Ayah tahu sampai di mana batasnya Tidak sampai dua jam nadinya akan terbuka sendiri Perampok besar ini sekarang tertawa senang Dia menjawab pertanyaan putrinya Kalau toto kan ye ifeng harus dua jam lagi baru terbuka Sebenarnya setelah setengah jam pun Nadinya akan terbuka dengan sendirinya Hanya saja aliran darah orang ini memerlukan waktu satu bulan baru bisa berjalan lancar kembali Maka walaupun ye ifeng mempunyai Tian Xing Miji dia tetap tidak bisa belajar di dalam gua Seumur hidup Wan Tian Pin berkelana di dunia persilatan Dia sangat teliti dan sangat cerdik Jarang orang bisa menandinginya Dan dia juga terkenal karena tenaga telapaknya Dia sangat percaya kalau toto kan nya telah mencapai tahap tertinggi Maka semua tidak akan menjadi masalah Dia bisa menguasai tenaga toto kan nya Tapi orang cerdik dan berpengalaman banyak dalam hal ini Sama sekali tidak menyangka kalau orang yang ditotoknya tadi Tidak membutuhkan waktu sampai dua jam untuk membuat nadinya terbuka Terima kasih telah menonton!